Hai, selamat datang di channel ini dan terima kasih buat kalian semua yang udah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, channel ini mau memperagakan, iya betul memperagakan, berbagai cara memasang tali sepatu Converse yang tinggi atau high. Nah, sebelumnya, kita lepas dulu tali sepatunya. Dilepas sampai terlepas semua karena di sini kita akan memperagakan step by step biar mudah dipahami. Langkah pertama, kita masukkan kedua ujung tali sepatu dari luar ke dalam dan pastikan panjang tali sepatu di tangan kanan dan kiri adalah sama. Langkah kedua, kita bikin tanda silang dan masukkan tali sepatu dari luar ke dalam. Fokus pada mengikat tali sepatu pola pertama ini yaitu silang dan memasukkan dari luar ke dalam. Kalau sudah dimasukkan dari luar ke dalam, pastikan struktur tali sepatu lurus, rapi, dan tidak memutar. Biar lebih rapi lagi, kalian bisa mengingat bagian tali sepatu mana yang berada di bagian atas, bisa kanan atau kiri tergantung selera masing-masing. Langkah ketiga, kalau sudah terbentuk seperti ini, tinggal melanjutkan sampai atas dengan cara dan teknik yang sama agar mendapatkan pola yang rapi dan seragam. Langkah keempat, kalau sudah sampai atas, tali bisa langsung diikat pakai tali temali pramuka atau sesuaikan dengan selera kalian. Lanjut ke cara memasang tali sepatu yang kedua. Sama seperti tadi, lepas dulu tali sepatunya sampai terlepas seluruhnya, karena yang sebelah kanan ini pola tali sepatunya sama dengan yang kiri, dan kita mau merubahnya ke pola yang lain. Walaupun agak mirip dikit sih polanya. Langkah pertama, kita masukkan kedua ujung tali sepatu dari luar ke dalam, dan pastikan panjang tali sepatu di tangan kanan dan kiri adalah sama. Ingat ya, pastikan lagi bahwa panjang tali sepatu sebelah kanan dan kiri adalah sama, biar sampai atas nanti rapi dan gampang buat diikatnya. Langkah kedua, kita bikin tanda silang dan masukkan dari dalam ke luar. Fokus pada mengikat tali sepatu pola kedua ini, yaitu ketika tali berada di dalam seperti langkah kedua ini, maka masukkan tali dari dalam ke luar. Langkah ketiga, kita bikin tanda silang lagi dan memasukkan dari luar ke dalam. Nanti langkah selanjutnya berarti dari dalam ke luar, dan lakukan hal ini sampai atas. Jangan lupa untuk menjaga struktur tali tetap rapi dan tidak memutar. Langkah keempat, kalau sudah sampai atas, tali bisa langsung diikat kayak gini, atau kalian bisa menggunakan yang lebih ribet lagi. Oke, jadinya kayak gini hasilnya. Kelihatan kan bedanya antara pola pertama sama pola kedua. Gimana menurut kalian? Bagus yang pola pertama atau pola kedua? Kalau channel ini paling suka ke pola yang pertama, lebih kelihatan keren aja. Lanjut ke cara memasang tali sepatu yang ketiga. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, lepas tali sepatu tapi tidak sampai dengan seluruhnya, karena tadi di awal sudah disamakan panjang tali sepatu yang ada di tangan kanan dan tangan kiri. Langkah pertama, masukkan tali sepatu sebelah kanan sejajar di atasnya lewat bagian dalam ke arah luar. Setelah itu, lintangkan dan masukkan ke sebelah kiri dari bagian atas. Langkah kedua, masukkan tali sepatu sebelah kiri yang paling bawah sendiri sejajar dua lubang di atasnya lewat bagian dalam ke arah luar. Setelah itu, lintangkan dan masukkan ke sebelah kanan dari bagian atas. Jangan lupa, untuk selalu menjaga struktur tali, tetap rapi ya agar hasilnya maksimal. Langkah ketiga, jika udah paham kedua langkah di atas, bisa langsung dilanjutkan sampai bagian atas. Sebenarnya, pola ketiga ini paling cocok kalau kalian punya tali sepatu yang agak gedean talinya, jadi bisa kelihatan agak penuh, nggak kerempeng kayak gini. Tapi selera juga sih, ada kok yang suka pakai tali sepatu gini di pola ini. Langkah keempat, ikat tali sepatu kalian sesuai dengan selera. Akhirnya, selesai juga berbagai cara memasang tali sepatu Converse yang high. Gimana menurut kalian? Dari ketiga pola tadi, pola manakah yang paling kalian sukai? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.